to my youtube channel jadi kali ini kita bakal lanjutin main game samareranya dan disini kita punya kabar baik yaitu adalah kita sudah ngumpulin ya aku udah ngumpulin essence nya itu udah pas 10 ya eh bukan 10 sih 20 itu untuk 10 fragment jadi tinggal ditukar aja langsung kita beli aja dan ini udah lengkap ya temen jadi satu set udah lengkap kita bakal tes seberapa sakit dari setnya yang merah ini ya sebelumnya kita bakal tes dulu ya karena kita pakainya di Sigen kita bakal coba lawan yang ini ya biar kita bisa lihat berapa sih powernya oke 1.900.000 ya temen dan itu langsung sekarat ya dia walaupun beda 2 juta ya memang tapi kita lihat dulu berapa nanti ininya hasilnya ya dari siapa namanya kalau kita pakai ini karena dia nambah 10% ya di med sama di med reduksi 10% juga ini bakal pengaruh banget sih temen-temen itu bakal pengaruh banget dia sama di medsnya jadi kita bakal lihat berapa penambahannya jadi itu ya 1.900 lainnya ya terus kalau pukulan biasanya kalau critical 200ribuan ya sampai 300 ya kita bakal kita coba lihat kayak ini kita udah bisa ganti ya nah ini udah tinggal kita pakaiin aja kita swap kita pakein Oke itu kekurangnya cuma 440.000 ya dan ini udah satu set ya di temen-temen satu set nambah di Max 10% di medrusan 10% itu setara kayak kostumnya setara kostumnya yang ini di temen-temen sekaya kostum yang apa setara kostum yang set kostum kodexnya maksud gua libat nih ngomongnya jadi set kostum yang ini loh yang orange kan tapi yang pvp doangnya ini kalau ini semuanya tapi pvp semua masuk nah ini kenapa aku recycle karena nggak butuh lagi temen jadi aku disini itu udah nggak butuh lagi equipment orange jadi aku disini tinggal nyari yang merah terus-terus-terus fokus aja wes cari yang merah Oke kita bakal coba enchant dulu dan sakit banget ya naiknya 15.000 15.000 bp kita tadi itu kalau nggak salah 43 juta 100 sekian gitu ya kita bakal lihat naiknya berapa persen aku bilang sih bisa sampai 300.000 mungkin ya 300 400.000 ya kita lihat aja deh berapa dapatnya Oke ini udah mentok naiknya itu adalah 43 juta ya dan ini aku belum Rifle ini mempunyai baru enchant doang itu kurang 100.000 ya kita bakal tes kita kalau enchant 21 ya oke naik 500.000 temennya jadi total tadi itu itu naiknya itu 500.000 BP ya hampir 500.000 BP karena kan tadi BP ku awal itu 43 juta 100 ketika Unlock satu biji ini itu langsung naik 5400.000 lagu ya sesuai tugaan ku tadi 400.000 temen jadi disigennya itu bakal barbar banget sih ini aku yakin jadi ini udah kalau kalian lihat ya di sini itu jadi tadi dia udah ada pvp dmx reduksinya 10% pvp ada dmx juga 10% oke nah dari faction ini juga nggak ada tapi dmx reduksinya jadi 20% ya ini kan beda ya pvp sama yang biasa beda ya terus dmx bonusnya 85% kalau yang lain itu coba kita lihat yukimura berapa oke dmx bonusnya itu 74 dmx reduksinya 29 jadi udah lumayan banget sih udah ngejar ya 20% kita bakal lihat apakah si gennya pengaruh sesakit apa kita bakal lawan orang yang sama ya kita bakal tes nah ini kita lihat oke 2.100.000 temen-temen ya 2.100.000 dan itu dia makin keras kalian lihat ya tadi tuh setengah darah si gennya ngehit aku tapi sekarang itu itu jadi kuat banget ya segini jadi tinggal seperempat doang itu lumayan banget ya teman-temen Aduh Hai ini kenapa aku bilang nggak pakai Kakashi ya kemarin kurang bagus temen-temen Hai Bang mending aku pakai Nobotsuna yaitu tengok belakangnya udah rata temen-temen Hai ini aku tadi kena stun lo padahal udah udah kena stun 2 orang ya tadi yang belakang itu jadi nggak bisa ada healing tapi masih bisa ngasih apa namanya perlawanan nah itu dia dia Kakashi itu nggak guna temen-temen karena dia nggak ada above apapun cuma stun doang dan di match itu cuma kedua orang kalau Nobotsuna dia burn plus panik burn plus dia di match tiga orang yang belakang itu jadi otomatis di matchnya itu bakal rata nih kita coba ya lawan yang 45 juta nih si fuku apakah bisa oke Aduh wawih 300.000 ya teman-teman gila sakit banget dan itu makin keras ya dia kalian lihat ya jadi enggak gampang mati lagi kalau sebelumnya kan gampang mati banget kan dia kayak sebentar-sebentar udah langsung mati gitu loh kita lihat dulu Aduh jangan dia dong di hit stone please Oke nice kena stunnya dia terlihat berapa efeknya ini ini udah kena muda kena ini ya Oh 2 juta 200 ya itu itu langsung mati ya temen-temen kalian ya langsung mati temen nggak bohong aku kan jadi dia minimal jadi si gen ini wajib banget sih wajib apa namanya ibaratnya itu diutamakan lah dalam segala aspek nah mungkin nanti ke-9 memang kayaknya kalian harus naikin ini dulu ya apa namanya Yukimura dulu karena ada di match ternyata ya jadi dia ada di match plus 18% ya itu lumayan banget nah tapi kalian bagusnya itu udah nabung sih dari sekarang kalau aku sudah kemungkinan nanti pas level 90 itu menang ya Wow kalian lihat dengan beda 2 juta 2 juta ya Wow beda 2 juta kita bisa ngalahin ya temen Oke kita coba lihat lagi ya ini yang susah itu ini ya lawan rio goes ini dia tipe eros ya harus ini susahnya itu karena banyak balance dia temennya kalian lihat dia udah uh sakitnya 17900 jadi dia udah dodgenya itu ngeri banget kalian lihat ya dos semua tadi tuh ditambah lagi apa namanya dia ngurangi Fiori kensinya sakit jadi memang komplit banget sih kalau menurutku tipe apa heroes ini ya memang dia top lah apalagi kalau kalau misalnya dia lebih lebih tinggi BP nya dari kita uh 300.000 sakit banget cuy nih rahasia ya jadi memang si gennya kalau dikasih equip yang benar the sakit banget sih sakit banget ya kalian lihat 300.000 teman-teman dan dia nggak mati ya biasanya itu kalau kalian lihat di pertandingan-pertandinganku yang lalu-lalu si gennya pasti mati pertama temen-temen dan ini karena dikasih set merah kalian lihat ya worth it banget temen-temen bagi kalian yang nggak beli di 7500 awal kalian berarti bakal lebih lebih lama lagi ngumpulin lama banget ya aku aja ini ngumpulin tiga biji aja bisa dibilang Wah sulitlah tiga biji itu aja udah berapa bulan baru kumpul sebulan lah paling baru kumpul ya Nah apalagi yang satu set ya harus satu set empat biji karena kalian nggak beli yang di 7500 yang kemarin itu ya temen itu makanya sedih banget sih Oke kita bakal tes kali lagi ya lawan ini deh nah ini soalnya dia tipenya itu jadi kelemahannya ini menurutku itu tipe ini mati sih aku kena stun cuy mati sih aku kayaknya nih Oh tapi belum tentu juga sih soalnya si genku udah kuat ya jadi ini memang kalau si gen itu karena udah OP banget ya jadi dari segi buff itu dia udah OP ini aku sakit banget kenanya karena si genku nggak jalan temen kalau si genku nggak jalankan di make reduction nya nggak nambah ya jadikan si gen itu punya demik reduction di skillnya Oke 2 juta 400 dong itu udah kena ini ya udah kena apa namanya udah kena si main karakterku ya jadi makanya sakit banget 2 juta 300 coba deh aku pindah ya coba aku pindah itu itu apakah lebih worth it Nah kita lihat ya habis ini coba kita pindah posisi Oh jangan mati please oke nice healing oke nice oke kena stun ya dia udahlah kalah lah jadi kalau eh si yang rambut biru itu keras banget temen-temen darahnya wuuh enak banget liat si gen gua kalau si gen ini darahnya tebel aja gue sakit banget sih bisa survive dia sampai tiga turn pasti menang sini kayak dua kali jadi kalau dua sekali skill itu udah pasti menang sih timmu coba kita tes ya jadi aku punya penasaran kalau kita geser itu gimana ya dia eh kalau kita geser gini ya jadi karena tadi kan kalian lihat ya perbedaannya kalau misalnya nggak nggak pakai buffnya sih karakter utama itu cuma 2 juta 200 lah palingan kalau yang pakai buff karakter utama itu bisa sampai 2 juta 400 kita bakal tes gimana dianya oke Aduh jangan sejilis Oke alah nggak papa wis jadi ini aku udah nggak masalah lagi ya sebenarnya karena apa karena dia eh udah ini apa namanya nggak gampang mati lagi temen kalau gampang mati pasti aku kalah ini jadi kalau gampang mati itu si gen ku itu itu kan enggak sempat skill ya Aduh jangan oke nice toon please alah benci kali aku kayak kita lihat wuuh dua langsung mati temen-temen ya jadi tadi kalau awal-awal itu nggak nggak dikuranginya punya Fiori ku mati itu temen-temen dua orang waduh gila sakit banget ya Bum Wah 400ribu dong nice 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 tapi rawan ya apa namanya kalian tadi tuh eh kenapa kenapa rawanku bilang karena si kalau kalian kalian lawan bp-nya lebih besar ininya kalian itu tapi sama aja sih ya tapi enggak deh enggak deh maaf ini kayak kalah ini nah ya kan jadi kalau kenapa gua kalah disini karena tadi kena itunya udah pasti ya kena fiorinya selain itu kalau kali kalau lawannya jalan duluan itu dia berkan si gen ku itu berarti jalan ke nomor keempat kan heronya hero lawan baru heroku main karakter baru hero kedua lawan baru si ini ku ya apa namanya si gen ku ya Nah itu kalau si gen ku enggak main pertama di make reduksi yang dari skill-nya itu enggak masuk temen-temen jadi kalau kalian lihat itu ya di di make reduksi nya dia itu enggak masuk jadi makanya dilemanya gitu ya kalau menurutku sih mending si gen tetap jalan awal sih walaupun di make kalian sakit percuma kalau gampang mati temen-temen jadi kayak tadi ya di spam skill dua orang aja itu udah pengaruh banget kayak si yoshi sudna tadi sama sama si same ya same ini tadi tuh pas skill itu enggak kena temen jadi enggak kena di make reduksi nya si gen jadi otomatis sakit banget ya ini kalau kalian lihat ya ntar lagi kan ini mau unlock yang X yang X itu makin sakit lagi sih tambah 32% lagi kutifat bonusnya ini kalian ada di liat edil 360 persen yang jika di make to and to enemies high attack remove alder positif buff al-alice di make bonus and di make reduksi 21% nah ini sangat-sangat-sangat-sangat banget sih temen-temen ya jadi memang itu itulah kelemahannya jadi kalau menurutku itu tetap bagusan sih genjalan duluan sih Coba kita tes lagi ya kita buktiin apakah tanpa pasinya kalau misi enggak kena enggak buff itu coba kita lihat alah kena buff lagi ya tolong deh tapi menang sih ini menang sih tapi tetap aja ya Coba kita tes dulu eh ini kayaknya lawan dia itu terlalu gampang coba kita lawan ini deh yang susah temennya versi susahnya nih soalnya oke Aduh si genku kena lagi kena buff dia ini mereka nih sakit banget kenapa temen kalau lawan fraksi lain pasti kesusahan karena hidratenya fraksi lain itu enggak setinggi takeda ya jadi Hiro Shin itu memang bisa di counter sama takeda karena takeda itu hidratnya tinggi-tinggi temen jadi semuanya itu hampir 100% Nah kalau yang lawan fraksi lain itu bayangin deh Aduh langsung hilang temen-temennya langsung hilang ya si Tadakatsu nya dia pandai ya jadi si Kenshin nya itu enggak lebih tinggi ateknya jadi jadi bisa selamat gitu itu salah satu trik ya kalau lawan Shigen itu gitu ya jadi kayak ditumbalin gitu lho Tadakatsu kan kayak enggak terlalu penting ya Nah ini nggak kalian ya jadi terikat juga enggak terlalu penting jadi dia korbanin di depan gitu jadi kena buff attack tapi Kenshin nya di belakang itu jadi bisa nyicil gitu lagi loh ini kayaknya kalah aku ya kayaknya kalah sih nah ya kan bener kan karena Kenshin nya masih hidup temen-temen jadi itu salah satu trik juga ya bagi kalian yang mau pakai yang pakai klan hero sih caranya mungkin bisa gitu karena dia efeknya tinggi ya efeknya tinggi jadikan lebih bagus itu si Kenshin itu kasih di belakang aja gitu karena dia otaknya eh dia udah punya critical dari skillnya eh critical plus 50% kalau nggak salah dan itu bisa di apa namanya ngicil-ngicil aja gitu loh kayak dicicil-cicil aja dia enggak perlu one hit kill kayak Shigen ya karena Shigen itu one hit kill karena Oke kita lihat dulu ya berapa ya ini kena ini waduh nah ini aku benci kali teman-teman 2 juta aduh event ya dia kalah aku Pak kayaknya berarti coba ya sekali lagi ya ini kita jadi aku kalau caranya caranya ini ya caranya ngetes informasi itu kayak gini teman-teman jadi enggak harus kalian ganti-ganti hero enggak perlu kalian bayangin aja bisa gitu loh kira-kira kalau kombini kurangnya apa gitu kalau buff itu sebenarnya opsional sih menurutku biasa aja gitu kayak misalnya kayak kalian misalnya sih eh kayak banyak yang pakai kan Kosaka Nobushige kalau yang di takeda ya kalau aku sih menurutku kurang ya Kosaka itu karena nggak masuk kombonya teman-teman jadi aku kan kan udah pernah bilang ya jadi ada kombonya itu di takeda itu Fiori kurangi Fiori Stone atau burn yang paling sakit itu burn teman-teman kenapa karena enggak ada lagi ya fraksi lain itu enggak ada enggak lagi yang pakai burn cuma takeda doang jadi the burn itu sakit banget aku udah pernah bilang ya di video sebelumnya kalau kalian itu pakai burn itu dia kalian mati pun itu masih kena aduh Oke ini kita mati lagi kayaknya Aduh susah banget ngelawan itu mencoba ya memang kalau memang berarti ini kita harus ganti formasi ya Coba kita ganti formasi ya bisa enggak menang Oke dia walaupun dimaknya enggak sakit tapi kita punya dengan reduksi nah enggak sakit ya kan jadi ketika nge-skill Hanjo nya juga nge-skill itu berkurang udah dimaksinya enggak kau enggak setinggi yang awal karena kena 20% karena itu kensinya juga kena juga jadi enggak terlalu sakit gitu loh tapi dimaksinya kayak kurang signifikan gitu loh Andai kata pun kena bahunya karakter utama eh dimaksinya enggak terlalu signifikan naik ya cuma naik 200ribu doang kan tadi itu pun ke satu orang berarti 100ribuan doang itu enggak terlalu terasa teman ini kalian lihat bernya bernya dari Nobutsuna ya kita lihat kayaknya menang kita udah pasti aduh enggak kelihatan aku benci banget sih coba ya komennya berapa ya kalau kalian bisa lihat nanti komennya berapa ya bernya udah ada ketimpa ya bernya udah ketimpa sama yukitaka jadi enggak 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 udah enggak 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 gina menang ya ini tadi walaupun kita kena tapi menang nah itu berarti memang lebih bagus itu eh tetap di awal si gennya karena ya six kill si gen itu kunci lah pokoknya sekor banget lah kunci dari kemenangan tak ada itu waduh di skill si gen ya situ ya makanya secepatnya kalian harus cepat lengkapin ya setnya ini harus bener-bener merah semua baru joss gitu dan ini aku saranin pakai ini temen karena karena kalian jalan di awal tadi kan kalian 21% tambah 9% ini aku naikin lagi nanti naik jadi 11% jadi otomatis itu makin tebal lagi gitu loh jadi tak ada itu kan kelemahannya dulu itu kertas banget ya gampang sobek gitu gaya gampang dibunuh tapi di sekarang ini karena banyak bahwa tambahan jadi kalian fokus bisa fokus attack tapi ada tambahan juga dimikin itu banyak juga dari moon dari set nah itu makanya dan lain-lain itu ya jadi memang harus segeralah segera banget harus dilengkapin jadi inilah saranku lah maksudnya untuk yang mau ngikutin si gen itu build si gen itu kayak gini aku udah kalian lihat tadi ya sakit banget jadi ada yang bilang kan enggak enggak satu hit memangnya tergantung itu tergantung lawannya seberapa keras gitu loh tetapi minimal si gen itu itu dia itu bisa bikin sekarat dan yang lain itu tinggal bantuin doang jadi tinggal bantuin matiin doang kalau si gen kali itu enggak full full apa namanya full upgrade itu kalian susah gitu loh siapa lagi yang di make dia kalau bukan si gen yuki murah yuki murah nggak sakit temen nggak kurang sakit ya kalau kalian jadi itu walaupun dia pakai combo sekaligus paling itu seperempat darah ke nomor paling banyak perorang kalau si gen itu bisa seperempat darah temen tuh paling minimumnya tiga perempat darah atau tinggal segit banget hidupan terus itu nanti kalau terutama kalian yang giniin gas udah selesai gitu makanya kadang-kadang kalau misalnya si gennya di fiorinya didecress sebenernya enggak ada masalah ya sebenernya tapi sama aja sih kayak di turn berikutnya dia makin sakit nih karena udah kena buff dari simon buff dari apa namanya karakter utama dan itu musuhnya juga kena di bahwa nanti jadi dia ini bisa di bahwa musuh ya kalau diawalkan kayak enggak kuna jika tidak guna ya di bawahnya karena akan ya enggak ada bahwa ya tapi enggak tahu sih di awal nanti masa depan nanti kemungkinan ada kayak awal turn itu langsung dapat bahkan enggak tahu itu sih gen itu berguna banget singapus bawah jadi ya bener-bener sekarang inilah carry killer den carry killer jadi yang pembunuh DPS DPS tinggi ya nggak tahu nanti di masa depan apakah masih mantep ya ini mudah-mudahan sih masih mantep ya kalau bilang ya udah mungkin segitu aja videonya udah kelamaan juga ini 18 menit ya udah makasih jangan lupa di like subscribe di-share juga makasih juga yang udah ikutin selama ini sampai jumpa di next video bye-bye bye-bye you